Intro Satu prajurit dari Satgas Konstrat Yonif Rider 323 Boya Putih, Praga Wahriyadi Gugor ditembak ke KBD Kompleks Bandara Milawak Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat 22 Maret Dilansir dari pos kupang, Praga Wahriyadi ketika itu sedang berada di depan kios warga setempat Ia menelpon istrinya namun tiba-tiba KKB menembaknya satu kali dan kabur ke arah kali menuju ujung bandara Prajurit TNI lainnya yang berada di pos Beoga langsung merespon penembakan itu dan mengejar KKB hingga ujung bandara Milawak Kontak senjata pun terjadi sekitar 1,5 jam lamanya Sementara itu rekan Praga Wahriyadi yang berada di dalam kios kemudian membawa masuk korban ke dalam kios untuk melakukan pertolongan Praga Wahriyadi dibawa ke Mako Koramil 17703 Beoga untuk mendapat tindakan medis dari Dr. Puskesmas Namun Praga Wahriyadi dinyatakan meninggal dunia Sabtu 23 Maret, jenazah Praga Wahriyadi telah dibawa ke Mimika, Kabupaten Mimika menggunakan helikopter karakal milik TNI Angkatan Udara Jenazah Praga Wahriyadi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Untuk penanganan lebih lanjut Sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Kampung Badar, Kecamatan Rondeng, Kota Sabulu Salam, Provinsi Aceh Untuk dikebumikan secara militer Puskesmas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati